Monica, kamu mutar roda terlebih dahulu. Tidak, aku tidak ingin kaktus. Dan inilah aku tidak bisa bilang tidak pada krim. Kamu tidak bisa melakukannya, kaktus adalah kaktus. Nasib buruk bagi kamu, haha. Tapi jangan khawatir, itu berarti aku akan beruntung dan kamu akan bahagia untukku. Sudah kubilang? Tidak ada yang lebih enak daripada permen karet hubah-hubah. Terutama ketika ada banyak sekali dari mereka, aku tidak sabar untuk meluarkannya dari kotak dan menempelkannya pada kue. Aku pikir ini akan menjadi sesuatu yang lezat. Sejauh ini aku memiliki kue yang paling berwarna-warni yang pernah aku lihat. Dan bukan itu saja. Dan dari sisa permen karet ini, aku akan buat hati untuk membuat kueku lebih baik. Sangat enak. Monica, bagaimana menurutmu? Aku pikir ini bagus. Saatnya untuk mencobanya. Hmm, ini sangat lezat. Ini adalah jenis kue yang ingin aku habiskan dalam sekejap. Bolehkah aku mencobanya? Tidak, aku akan makannya sendiri. Ingin melihat gelembung terbesar dalam hidupmu? Kamu tidak ingin berbahagia denganku? Dan aku tidak akan melihat gelembung milikmu. Ambil itu. Beraninya kau. Wajahku lengket sekali sekarang. Berhenti tertawa. Lebih baik makan kue kaktusmu. Bagaimana aku bisa makannya? Kaktus ini sangat berduri. Oh, benar. Jika kamu menyingkirkan jarumnya, kaktus ini tidak akan terlalu merepotkan. Tetapi guting kupus saja tidak akan cukup. Dan ini terlalu besar. Aku pikir guting ini akan sempurna untuk memangkas kaktus. Hah, membosan dengan sekali. Selesai. Sekarang yang tersisa hanyalah menempelkan kaktus pada kueku. Kelihatannya sangat bagus. Oke. Ini terlihat bagus. Cukup bicaranya. Waktunya untuk makan. Aku harap rasanya saya enak kelihatannya. Oh, tidak. Ini seperti makan kue rasa rumput. Menjijikan. Selamat makan. Aku ingin memutar roda terlebih dahulu. Apakah kamu bercanda? Aku benci kerang. Mengapa aku begitu tidak beruntung? Karena aku beruntung. Aku mendapatkan krimnya. Dan aku akan menuangkan ke atas kue sekarang untuk membuatnya lebih enak. Hal yang paling utama adalah memberikan pelajaran yang baik. Sudah selesai. Sekarang kamu bisa menikmatinya. Sinterklas, apa yang kamu lakukan di sini? Malam tahun baru belum tiba. Sangat lucu. Kamu hanya cemburu padaku. Aku punya kue lain yang dilapisi krim manis. Oh, enak sekali. Aku tentu saja tidak akan mengatakan tidak untuk itu. Ada kue menunggu kamu juga. Sungguh dengan kerang. Mereka sangat menjijikan. Oh, dan ini sangat sulit. Oh, aku kehilangan gigi karena mereka. Aku tidak akan menyentuhnya lagi setelah itu. Kamu sama sekali tidak tahu cara membersihkannya. Kamu tidak harus memakan kerang. Yang penting adalah yang di dalamnya. Lihat betapa lezatnya ini. Inilah yang harus kamu taruh pada kuemu. Bau busuk sekali. Apakah aku harus makannya? Tentu saja. Bagaimana kamu mau mengangkat tangan kamu? Bagaimana kamu bisa meresek kue yang begitu lezat? Aku akan mual hanya dengan melihatnya. Dan aku benar-benar sakit. Wow, Susie. Aku punya permata besar di sini. Lepaskan. Aku yang membuka kerangnya. Jadi ini milikku. Berikan itu padaku. Berikan mutiaraku sekarang. Oh, tidak. Dimana dia sekarang? Aku harus menemukannya terlebih dahulu. Kenapa kamu? Aku akan menemukannya. Dia milikku. Tidak ada rupanya. Kami telah berendam ke dalam kerang dan kue tanpa hasil. Kali ini giliran aku yang pertama kali memutar loda. Oh, ya. Aku sudah bermimpi untuk itu. Yes, aku akan mendapatkan stick marshmallow ini. Mereka akan membuat kue dengan rasa baru. Mereka juga membuat kunci rambut yang lucu. Ini jelas bukan hariku. Mari kita lihat apa yang aku dapat. Oh, ini benar-benar bukan hariku. Aku mendapatkan dosirak. Yau, dengan itu kamu harus menghias kue. Apa yang kamu tunggu? Oke. Aku tidak ada pilihan. Selesai. Aku belum pernah mencicipi kombinasi rasa yang aneh seperti ini sebelumnya. Oh, tidak. Ya, menjijikan sekali. Sungguh kerenyahan yang menjijikan. Aku harus menutup telinga aku segera mungkin. Ide bagus. Jika kamu menongkan air mendidih ke atas kueku, maka mie akan menjadi lebih lembut dan lebih bagus. Indah. Sekarang aku punya hidangan yang enak mengekupi santap. Wuhuuu. Aku suka. Sementara Monica tersedak dosirak yang menemper pada kue. Aku akan mendekorasi kueku dengan marshmallow. Ini dia. Sangat baik. Could you please? Monica, jangan bermimpi. Kau bilang kau sedang makan siang. Jadi makanlah makanan siangmu. Dan aku akan menikmatinya. Aku tidak berpikir Susie akan tersinggung jika aku minjam satu kunciran rambut. Jangan serakah. Hei. Apa yang kamu lakukan? Au. Apa yang kamu lakukan? Aku hampir menabrak. Tapi itu adalah pukulan paling lezat yang pernah aku miliki. Oke, mari kita bersuit. Siapa yang duluan? Hooray, aku menang. Tidak. Cabe. Kamu telah memberikan nasib buruk untukku. Sangat mengerikan. Aku harap aku beruntung saat kali ini. Akhirnya di sini. Aku sangat senang aku bisa makan kueku dengan tenang. Aku harap kita bisa segera menghiasinya dengan permen mata selai jeruk yang lezat ini. Yes. Kamu harus menaruh semuanya di atas kue. Oh, indah sekali. Awesome. Oh, aku sangat senang. Aku akan makan yang sangat lezat ini. Tidak, Suzy. Aku tidak akan memberikan kepadamu. Aku akan makan sendiri. Awesome. Oh, ini sangat lezat. Sangat nikmat. Monica, apakah kamu pikir aku bisa memilih kecidanya satu permen mata selai? Kamu benar. Sudah berapa lama aku menunggu hal ini? Akhirnya aku makan kue dengan lahap. Itu tidak berasa sedikit pun. Dan permen terakhir. Aku akan makan dengan cara yang tidak biasa. Oh, ini tidak berasa sedikit pun. Tapi aku bisa melakukannya. Mereka benar-benar lezat. Pencuri. Saatnya kamu untuk memakan paprikamu. Oh, tidak. Aku takut bahkan untuk melihat mereka. Aku harap aku tidak terbakar dari dalam keluar. Ayo, aku akan membantumu. Cepat dan potong monster api itu. Dan ini dia. Oh, aku hanya menggigit satu gigitan, tapi aku sudah merasakan api menyebar ke seluruh tubuhku. Itu tidak cukup. Kue harus dihabiskan. Aku tidak tahu kamu begitu kejam. Oh, tidak. Ini apinya terlalu banyak saatnya untuk menyelamatkan Suzy. Oh, ini jauh lebih mudah. Terima kasih, Monika. Apa yang dia inginkan? Gadis kecil itu menginginkan kentang goreng. Ini bukan masalah besar. Kami akan membuatnya sebentar lagi. Aku tahu resepnya. Aku rasa aku perlu menolongkan sedikit minyak. Aku akan menambahkan lebih banyak sepertinya. Itu akan menjadi lebih besar dan enak. Menggoreng lebih baik seperti ini. Aku akan menolongkan seluruhnya. Karena kamu tidak bisa memiliki terlalu sedikit kentang goreng. Cucu kopeng kamu lakukan. Oh, tidak. Ini akan terbakar. Aku harus memadamkan api dengan cepat. Oh, ini tidak seperti resep dalam YouTube. Hampir saja membakar dapur dan kita semua. Kamu sebaiknya belajar dari Nenek. Nenek akan menunjukkan kepadamu bagaimana caranya. Ambil sedikit minyak. Kita akan menurunkan panasnya sedikit dan memasukkan kentangnya. Baiklah, ini akan menjadi sempurna. Kamu bisa menaruhnya di atas piring. Hah, ternyata bagus sekali. Ini semua untuk cucu perempuanku. Aku hanya perlu menambahkan saus tomat Heinz yang lezat. Keripik dan saus tomat adalah kombinasi yang sempurna. Cucu perempuanku pasti akan menyukainya. Hah, berapa banyak kalori dalam bidang yang ini. Aku akan menunjukkan kepada kalian bagaimana melakukannya. Kami menyingkirkan mentega ekstra. Kemudian memukus kentang goreng dengan sepotong daging asap dan menggulungnya. Tambahkan sedikit selai lingon beri bebas gluten duers di atasnya. Dan hiasi dengan setangkai rosemary. Mahakarya kuliner sudah siap. Aku memikirkan sesuatu yang lebih baik. Marshmallow pisang troli sangat mirip dengan kentang. Dan jika menambahkan sirup stroberi Hershey, rasanya seperti kentang kecap. Tetapi rasa manis itulah yang akan disukai adik perempuanku. Akhirnya selesai. Bayi sedang menunggu makanannya. Hidangan dari nenek pertama kali menarik perhatianku. Kentang goreng klasik dan saus tomat. Si kecil jelas menyukainya. Aku ingin tahu bagaimana dia menyukai hidangan goremen. Oke telah mengambil resep yang tidak biasa. Tetapi sepertinya dia tidak menyukainya. Dan ada yang tersisa dari saudara perempuan itu. Kreatinnya seperti kentang dan saus tomat. Tapi ya ini adalah marshmallow manis dengan saus stroberi. Celupkan dan makan. Masih harus memilih pemenangnya. Ya, hidangan nenek. Yeay, nenek yang baik. Itu sangat menyenangkan. Aduh, menggelitik. Apa yang ingin dimakan oleh gadis kecil itu sekarang? Oh wow, dia ingin sushi. Apa yang tidak dapat dipahami? Aku tidak tahu cara membuatnya. Tunjukkan pada nenek apa yang harus dilakukan. Pertama-tama harus merebus beras dengan cara khusus. Itu saja, lakukan sendiri. Aku akan melakukannya. Nenek tahu cara memasak nasi. Sushi dengan rumput laut yang tidak enak. Aku lebih suka membuat yang manis lagi. Atau manis dan asam. Mari kita ambil lidah asam manis ini. Tambahkan krim kocok sebagai pengganti saus. Bungkus mata selai jeruk dan berapa kacang jelly haribu. Betapa keren berwarna-warni mereka. Pernahkah kamu lihat sushi seperti ini? Baiklah. Sekarang kamu harus mengambil selembar nori dan memotongnya menjadi dua. Ini semua kering. Ini bisa pecah. Bagaimana melakukannya? Karena seorang profesional yang bekerja, nenek. Selanjutnya aku meletakkan semuanya di atas tikar. Dan membentuk gulungan. Potong dengannya dan sampai itu saja. Baiklah. Roll klasik dengan jahe wasabi sudah siap. Selamat menikmati. Nenek tidak bisa membuat gulungan seperti itu. Mereka tidak bisa mempertahankan bentuknya. Oh benar. Aku mau masukkan isian ke dalam mentimun. Harusnya enak dan sehat. Ini adalah resep cemilan lama. Sekarang cobalah sayang. Eni, eni, eni. Mari kita mulai dengan yang ini. Sushi dari Koki terlihat sempurna. Bahkan sama halnya sama mencicipinya. Gulungan yang besar dan sangat cerah. Dan sangat-sangat lezat. Begitu lezatnya sehingga dia langsung memilihnya sebagai pemenang. Tidak. Kamu bahkan belum mencicipi milikku. Hei nenek, bangunlah. Cucu perempuan ingin menginginkan sesuatu yang lezat lagi. Dan menginginkan susu coklat kocok untuk mencuci mulut. Ini adalah resep favoritku. Kita akan membutuhkan es batu. Tuakan lebih banyak saus coklat ke dalam stopless. Coklat susu dari Starbucks sampai penuh. Dan kocok busa susu dengan mixer tangan. Apa yang kamu lakukan? Oh, maaf nenek. Kas apa yang ada di tangan nenek? Kopi 3 in 1 instant? Apakah dia benar-benar akan memberikan kepada cucunya? Ya, tapi nenek itu sampaknya menyukainya. Sekarang tambahkan krim kocok. Aku sering buatnya sendiri resep ini. Kamu mau jangan lupakan diri sendiri. Aku taburkan juga remahan buskuit oreo di atasnya. Baiklah, kita taburkan seperti ini. Dan sudah menambahkan sedotan saja. Itu sudah menjadi coklat yang sangat sempur. Siapa yang buat kopi seperti itu? Mengerikan. Aku telah membuat minuman manis kopi lebih dari sekali. Kau merlukan biji kopi segar. Aku mengukur semuanya sampai ke gramnya. Menggiling biji kopinya hingga halus dan menyeduhnya. Dengan French press. Kopinya pasti akan sempurna. Yang tersisanya lah menghiasnya dengan busa susu. Aku yakin semuanya tidak akan ada yang menolaknya. Dan dekorasi kepingan salju sudah selesai. Ini sempurna. Dia tidak suka gede korasmu yang terakhir. Saatnya mencoba minuman mana akan dicoba. Dan dia mengambil gelas kaca yang indah itu. Ini adalah koktel yang indah. Biskuit lezat di atasnya dan sangat lezat. Apa yang tidak bisa kamu katakan tentang kopi instan? Nenek ingin meracuni cucunya. Tidak mungkin untuk diminum. Kopi koki dengan aroma yang menyenangkan. Namun tidak ada yang luar biasa dari segi rasa. Bayi perempuan memilih koktel yang indah itu. Ya, cara untuk pergi sis. Tugas berikutnya untuk kalian adalah... Drum roll waffle. Apa itu? Aku juga tahu resep ini. Pecahkan telur. Tambahkan gula. Kamu bisa menambahkan lebih banyak untuk membuat waffle terasa lebih enak. Dan ayo kita aduk, 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 aduk. Aku mulai lelah dengan mengaduk-aduk. Aku rasa itu sudah cukup. Sekarang bisa menambahkan tepung. Hajim! Oh tidak. Maafkan aku nenek, aku membuatmu kotor lagi. Lebih banyak tepung berarti lebih banyak waffle. Ya, mungkin kamu tidak membutuhkan tepung sebanyak itu. Aku akan masukkan kembali. Tambahannya. Dia tidak akan berhasil seperti itu. Tetapi resep nenek yang sudah lama dicoba pasti benar menyenangkan hatinya. Adonan yang keluar pasti akan menjadi sempurna. Nah, sekarang bisa menuangkan adonan ke dalam waffle akhirnya. Dan aku juga hampir selesai. Waffle kemerahan yang sempurna juga pasti akan keluar. Dan apa yang kamu memberikan kepada anakmu, kita harus kasih makanan sehat. Kita tidak membutuhkan gula. Kita akan mengambil mentimun. Parut dan tambahkan telur dan buat adonan mentimun. Aku akan melakukannya dengan cepat menggunakan mixer tangan ini. Betapa jelek terlihat. Dan goreng waffle super sehat kita. Dengan berbeda apa yang disajikan oleh para peserta. Rasanya sungguh luar biasa. Aku akan makannya sendiri. Aku akan membuat suguhan yang indah dan lebih hiasi dengan krim dan buah beri. Dan ini terlihat seperti di foto. Apa itu? Ah, itulah yang dimaksud. Madu dan sedikit mentega di atasnya. Oh, betapa bagus dan betapa indahnya. Waktunya mengeluarkan waffle hijau dan warna kesehatan. Tidak memiliki penyajian yang cantik, aku akan membuat earthwreck dan lebih banyak sayuran di atasnya. Bellissimo. Aku tidak suka sekali. Lihatlah, ini makanlah cucu berempuanku. Waffle ini terlihat seperti apa yang dia inginkan. Kecuali apa isian yang tidak biasa. Mungkulit telur. Kamu harus lebih berhati-hati saat memasak. Dan apakah warna hijau ini? Apakah rumput di atasnya lagi? Namun demikian sepotong patut dicoba. Ini cukup kecil. Baunya enak. Tapi rasanya seperti sampah. Apa yang diharapkan dari waffle ini? Wow, bayi itu tampaknya sangat menyukai. Dan ada pemenangnya. Ya, itu milikku. Nenek yang membuatnya. Tiketmu. Oh, itu bagus. Apa ini? Hewan peliharaan tidak boleh dibawa ke dalam pesawat. Oh tidak, aku tidak bisa menjaga kelinciku. Oh, aku punya ide. Aku akan menyemunyikannya di bawah topi. Tidak ada yang melihatnya. Bagaimana kerennya itu kan? Berikan anjingmu, dia akan menunggu di sini. Selanjutnya. Silahkan. Ini adalah dokumenku. Dan juga paspor. Baiklah, tidak apa-apa. Biar ku periksa apakah ada binatang. Kamu tidak bisa menipu petugas. Mari kita lihat. Ya, kelinci. Dia tidak diperbolehkan masuk. Aku mohon. Jangan bawa dia pergi. Jangan khawatir. Tidak akan terjadi apa-apa padanya. Silahkan masuklah. Menyidihkan sekali. Aku akan menangis. Aku rasa aku punya ide. Halo. Halo. Siapa yang ada di bawah topimu? Aku tidak punya apa-apa. Meskipun jika kau menambahkan sedikit kajaiban, ini ada paspor dan juga tiket. Wow, bagaimana kau melakukan itu? Siapa lagi yang bersembunyi di sana? Kelihatannya kosong. Baiklah, silahkan masuk. Terima kasih. Apa itu triknya? Silahkan naik ke pesawat. Betapa misteriusnya. Oi, halo. Aku punya kejutan untukmu. Apa itu? Sepertinya kamu telah melupakan temanmu di pintu masuk. Sebentar. Ini silahkan. Wow, bagaimana mungkin? Terima kasih banyak. Tentu saja. Tiket kalian, kalian bisa masuk ke pesawat. Terima kasih. Sebentar, kau mau ke mana? Halo, aku baik-baik saja. Tunggu aku punya sesuatu untukmu. Ini, nak. Apa? Sekor anjing dan bukan bayi. Bagaimana bisa? Maafkan aku. Kamu tidak boleh masuk. Baiklah. Mereka mikirkan apa sih? Dan aku akan menjaga mainanmu. Ini tiketnya. Baiklah, mari kita lihat. Sebentar. Tidak ada binatang. Kamu bisa pergi. Terima kasih. Tunggu. Ada marmut di dalam ranselmu. Itu tidak benar. Kamu tidak bisa membawa hewan peliharaan ke pesawat. Apa kalian mengerti? Keluar dari barisan. Oh, menyebalkan. Tidak ada hewan yang diperbolehkan. Tapi aku punya katak. Bagaimana kalau menyembunyikannya dalam buku? Itu ide yang bagus. Untuk aku membawa pisau. Aku akan mengukir tempat untuk teman kecilku. Dan kita akan terbang bersama. Seperti ini. Hei, hati-hatilah. Maaf, itu adalah sebuah kecelakaan. Halo, kataku. Apa pendapatmu tentang ideku? Tetaplah di sini dan tenang. Jangan biarkan mereka menemukanmu. Halo, ini tiketku. Baiklah. Tapi ini adalah ujian bagi semua orang. Oh, benar. Tidak apa-apa. Silakan, kamu bisa masuk ke pesawat. Semoga perjalanmu menyenangkan. Ups, tidak ada yang melihat itu. Halo, selamat datang. Keren. Usahaku sukses. Uih. Ini aku. Apakah semua baik-baik saja? Tentu saja. Begitu juga dengan kodokku. Kamu bisa keluar sekarang, sobat. Kamu hebat. Apa ini? Hatak ada di pesawat. Lepaskan aku. Ini tiketku. Apa kabar, teman bayiku? Silakan. Kamu memiliki burung beo? Kamu tidak bisa membawanya bersamamu. Dia akan tinggal bersamaku sampai kamu kembali. Bagaimana? Ini menyebalkan. Kau dengar itu? Kita tidak bisa melakukan hal itu pada hewan. Bagaimana dengan bunglon kita? Hmm, sepertinya... Oh, ide. Apa? Baiklah. Silakan. Ini adalah dokumenmu. Bolehkah aku lewat? Tentu saja. Semoga harimu menyenangkan. Mari kita sembunyikan di bawah kotak. Sudah, bagus. Halo. Ini abangku tidak bisa berjalan. Biarkan kami lewat. Aku tidak bisa berjalan. Oh, aku prihatin denganmu. Bolehkah aku minta tiket? Oh, sebentar aku lupa. Aku akan segera kembali. Ini. Oh, apa ini? Ini menggelitiku. Dia jelas tidak duduk di situ. Aku takut tidak bisa menahannya. Aku takut. Hei, tenanglah. Dia melihat. Apa yang terjadi? Tunjukkan padaku apa yang kau milikinya. Bunglon? Kalian tidak bisa milikinya. Oh, maaf. Baiklah, maaf. Bisakah dia berjalan? Halo, sampai jumpa. Kalian mencoba memenipuku, pembohong. Berhenti. Kami punya aturan. Tidak ada binatang. Astaga. Aku sangat menantikan untuk mendapatkan seekor cincila. Tinggalkan dia di sini dan dia tidak akan terbang. Silakan pelanggaran lain. Sekarang kamu bisa masuk. Silakanlah masuk. Oh, aku tidak mau terbang tanpa sahabatku. Oh, aku tahu. Aku akan melepas rompi pancing. Membangkukkan topi panama dan membuat tali pancing. Aku akan memakai penutup mata dan benak. Aku akan merbaiki foto paspor sehingga mereka tidak mengenaliku. Selesai. Ini dia gadis buta dan anjing penuntunnya. Aku ahli dalam menyamar. Di mana pesawatnya? Berhenti. Berhenti. Hei, dia buta. Apa kau memiliki tiket? Tolong. Tunjukkan. Tentu saja. Ini dia. Sebentar. Mari kita lihat. Oh, sepertinya cocok. Baiklah. Terima kasih. Ini ada. Aku masukkan di sini punyamu. Silakan masuk. Oh, tidak. Tunggu aku. Bagaimana? Kan dia buta. Aduh, aku ditipu lagi. Berhenti. Kamu tidak boleh tinggalkan itu. Tidak boleh. Itu dia. Tinggalkan bandara sekarang juga. Baiklah. Biarkan aku mencocokkan dokumennya. Kamu sebentar. Wow. Cantik sekali. Itu adalah gadis impianku. Dia sangat cantik. Betul sekali. Halo semua. Halo. Dapatkah aku masuk? Tentu saja sebentar. Terima kasih. Semoga penerbangan menyenangkan. Wow. Tentu saja aku berada di pesawat. Oh, Tuhan apa itu? Apa? Baiklah. Aku sudah berada di pesawat, jadi bisa mengambil hewan peliharaan. Oh, Tuhan apa itu? Hamster? Oh, gandangan. Oh, gandangan. Senang sekali kamu bersamaku. Semoga penerbangan kalian menyenangkan. Apa aku terlambat? Ini tiketku. Tidak. Oke. Ini adalah dokumenmu. Apa ini? Aku khawatir anak kucing itu tidak bisa terbang. Kami punya aturan. Tidak boleh ada binatang. Sayang sekali. Oh, aku tahu. Jaga kepala tetap lurus, lebih tinggi, tidak lebih rendah. Apa yang kamu lakukan? Kau terlihat sangat bagus. Bolehkah aku memotretmu? Aku tentu saja tunggu sebentar. Oke, baik. Aku akan memperbaiki sedikit dan aku siap. Bagus. Tiga, dua, satu. Ayo. Aduh, kilatan cahaya yang di mata. Ya, selagi dia tidak melihat, aku bisa dengan cepat menyembunyikan anak kucing dalam tas kamera. Sekarang kita bisa terbang bersama. Tidak ada yang melihat. Seperti ini. Ini punyamu. Dada aku akan masuk. Cepat menaik kita harus lepas landas. Apakah kamu di sana, kecilku? Sungguh menyenangkan. Lihat betapa kerennya itu. Bagus, kan? Melihatanku kembali. Apa? Di mana anak kucingnya? Kamu tidak bisa melakukan itu padaku. Tunggu. Baiklah. Kita akan membawamu sebuah magnet.